I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel it fake this, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Mark Marquez tercepat kedua di praktis MotoGP San Marino 2024 dengan Desmo Sedici GP23, bikin Claudio Domenicalli terkagum pada Marquez. Sesi latihan MotoGP San Marino 2024 di sirkuit Misano Marco Simoncelli menghadirkan duel sengit antara dua pembalap Ducati, Francesco Bagnaglia dan Mark Marquez. Meski Bagnaglia berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan Desmo Sedici GP24, perhatian besar tertuju pada Mark Marquez yang tampil luar biasa dengan Desmo Sedici GP23. Mark Marquez menempati posisi kedua, dan pencapaiannya ini membuat bos besar Ducati, Claudio Domenicalli, kagum akan kemampuannya dalam mengendalikan GP23 yang satu tingkat di bawah motor terbaru GP24. Francesco Bagnaglia, yang tampil sempurna sepanjang sesi latihan, mencatatkan waktu tercepat dan memaksimalkan potensi penuh dari Desmo Sedici GP24, motor baru Ducati yang dirancang khusus untuk musim 2024. Dengan GP24 yang mengusung teknologi dan pembaruan paling mutakhir, Bagnaglia berada di posisi yang diunggulkan dan memperlihatkan dominasinya di track. Pembalap Italia tersebut memang diharapkan tampil kuat di Misano, mengingat ini adalah sirkuit, rumah, bagi Ducati dan dirinya. Namun, kejutan datang dari Mark Marquez, yang mengendarai Desmo Sedici GP23. Meski menggunakan motor yang teknologinya sedikit tertinggal dibandingkan GP24, Marquez tetap mampu menempel ketat Bagnaglia dan hanya kalah tipis dalam catatan waktu. Ini merupakan bukti nyata bahwa pengalaman, bakat, dan mentalitas juara yang dimiliki Marquez tetap menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diremehkan. Sesi latihan ini menjadi momen penting, menunjukkan bahwa meski dengan perangkat yang sedikit lebih tua, Marquez masih sangat kompetitif di grid MotoGP. Desmo Sedici GP24, yang dikendarai oleh Bagnaglia, merupakan motor terbaru dari Ducati yang dirancang dengan fokus pada peningkatan aerodinamika, stabilitas, dan efisiensi tenaga. Ducati terus berinovasi dengan teknologi mutahir yang memungkinkan motor ini menjadi lebih cepat di tikungan dan lebih stabil di lintasan lurus. GP24 memiliki beberapa pembaruan penting, seperti winglet baru yang lebih aerodinamis dan sasis yang lebih ringan namun kokoh, memberikan keseimbangan sempurna antara kecepatan dan kendali. Di sisi lain, Desmo Sedici GP23 yang ditunggangi Mark Marquez, meski sedikit tertinggal dari sisi teknologi, masih merupakan salah satu motor paling kompetitif di grid MotoGP. GP23 dikenal memiliki performa mesin yang luar biasa, dengan akselasi tajam dan kekuatan di lintasan lurus. Marquez, dengan semua kemampuannya, mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motor ini. Meskipun GP23 tidak memiliki beberapa fitur terbaru yang ada di GP24, kemampuan Marquez dalam beradaptasi dengan cepat membuat perbedaan tersebut nyaris tak terlihat. Claudio Domenicali, CEO Ducati, menyadari perbedaan teknis antara kedua motor tersebut, namun ia tak bisa menahan kekagumannya terhadap Mark Marquez. Marquez membuktikan bahwa dengan motor yang sedikit lebih tua, dia masih bisa mengimbangi kecepatan pembalap teratas yang mengendarai motor terbaru. Usai sesi latihan, Claudio Domenicali memberikan pujian tinggi untuk Mark Marquez. Baginya, performa Marquez yang mampu finish kedua dengan Desmo Sedici GP23, hanya di bawah banyaya yang menggunakan GP24, adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam wawancaranya, Domenicali mengungkapkan betapa kagumnya ia terhadap kecepatan adaptasi Mark Marquez sejak bergabung dengan Ducati dan kemampuannya untuk memaksimalkan performa motor di lintasan yang sangat teknis seperti Misano. Mark adalah pembalap yang istimewa. Hari ini dia menunjukkan kepada kita semua bahwa dia bisa menjadi kompetitif meski dengan GP23, yang sudah satu musim lebih tua dari GP24. Kecepatannya, konsistensinya, dan caranya menekan hingga batas motor benar-benar mengesankan. Saya tak bisa berkata banyak selain memuji mentalitas dan kemampuannya yang luar biasa, ujar Domenicali dengan senyum bangga. Domenicali juga menyeroti betapa pentingnya kehadiran Mark Marquez bagi Ducati. Sejak Mark bergabung dengan kami, dia membawa energi baru ke dalam tim. Dia adalah juara sejati yang selalu ingin menang, dan ini memotivasi seluruh tim untuk terus bekerja lebih keras, tambahnya. Setelah beberapa musim yang sulit karena cedera dan transisi dari Honda ke Ducati, Mark Marquez kini tampak kembali berada di puncak performanya. Setelah bergabung dengan Ducati pada awal musim 2024, banyak yang mempertanyakan apakah Mark Marquez masih bisa kompetitif dengan tim baru dan motor baru. Namun, sesi praktice di San Marino ini memberikan jawaban yang jelas bahwa Mark Marquez masih menjadi salah satu pembalap terkuat di grid. Dalam sesi latihan tersebut, Mark Marquez tidak hanya menunjukkan kecepatan luar biasa, tetapi juga kemampuan adaptasi yang cepat dengan Desmosedici GP23. Meskipun ada perbedaan signifikan antara GP23 dan GP24, Mark Marquez berhasil memangkas jarak dengan Banyaya, dan hanya selisih sepersekian detik dari waktu tercepatnya. Saya merasa sangat nyaman dengan GP23 hari ini. Tim telah melakukan pekerjaan luar biasa, dan meskipun Banyaya menggunakan GP24, kami tetap bisa kompetitif. Tentu, ada beberapa perbedaan dalam hal teknologi, tapi saya senang bisa menempel ketat tekco. Ini adalah langkah positif untuk balapan nanti, ujar Mark Marquez setelah sesi latihan. Dengan hasil praktis yang begitu kompetitif, balapan akhir pekan ini di San Marino diprediksi akan menjadi salah satu yang paling menarik musim ini. Ducati, dengan dua pembalapnya di barisan depan, berada di posisi ideal untuk meraih hasil maksimal di kandang mereka sendiri. Namun, tantangan dari tim-tim lain seperti KTM dan Aprilia tetap harus diwaspadai. Claudio Domenicali menekankan pentingnya menjaga momentum dan fokus jelang balapan. Hasil latihan ini sangat bagus, tapi balapan sebenarnya ada di hari Minggu. Kami harus tetap bekerja keras, menjaga konsentrasi, dan memastikan motor dalam kondisi terbaik. Baik Banyaya maupun Marquez memiliki peluang besar untuk memenangkan balapan ini, kata Domenicali. Francesco Banyaya dan Mark Marquez telah membuktikan bahwa mereka adalah kombinasi emas bagi Ducati. Meski Banyaya unggul dengan Desmosedici GP24, performa Marquez dengan GP23 menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius di lintasan. Kekaguman Claudio Domenicali terhadap Marquez hanya menegaskan betapa berharganya pembalap Spanyol itu bagi tim. Kini, semua mata tertuju pada balapan utama di San Marino, di mana pertarungan sengit antara dua bintang Ducati ini akan mencapai puncaknya. Mark Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, targetkan waktu tercepat di latihan bebas satu MotoGP San Marino 2024 dengan dukungan mesin Desmosedici GP23 terupdate. Mark Marquez, salah satu pembalap paling legendaris dalam sejarah MotoGP, kini kembali menjadi sorotan dunia balap setelah memutuskan untuk bergabung dengan Gresini Racing untuk musim 2024. Berbekal mesin Ducati Desmosedici GP23 terbaru yang dikenal dengan kekuatan serta performa ganasnya, Mark Marquez siap menghadapi tantangan di MotoGP San Marino, dengan target mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Perubahan ini diharapkan membawa pembaruan signifikan dalam perjalanan karirnya, terutama setelah hasil gemilang di MotoGP Aragon minggu lalu. Mark Marquez, yang dikenal sebagai The Baby Alien, berhasil naik podium di Aragon setelah balapan penuh drama. Kemenangannya bukan hanya menandai kebangkitan dari periode yang sulit dalam beberapa musim terakhir, tetapi juga membuktikan bahwa Mark Marquez masih merupakan ancaman besar di lintasan. Keberhasilan tersebut semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap favorit, termasuk di mata gigi dalinya, direktur teknik Ducati yang dikenal sangat menghormati kemampuan Mark Marquez. Ducati Desmosedici GP23, yang telah diperbarui untuk musim 2024, adalah salah satu mesin paling kuat dan berteknologi canggih di grid MotoGP. Mesin ini menawarkan keseimbangan sempurna antara kecepatan, stabilitas, dan daya cengkeram di tikungan, memberikan Mark Marquez modal kuat untuk mencetak waktu terbaik. Teknologi terbaru yang diterapkan pada motor ini mencakup peningkatan aerodinamika dan pengaturan elektronik yang lebih halus, memungkinkan Mark Marquez untuk memaksimalkan gaya balap agresifnya. Latihan bebas pertama, FP1, di San Marino akan menjadi ujian penting bagi Mark Marquez dan Gresini Racing. Ini adalah kesempatan untuk menguji kekuatan kolaborasi baru ini dan untuk melihat sejauh mana Mark Marquez dapat bersinergi dengan Desmosedici GP23. Terlebih lagi, setelah podium di Aragon, harapan besar menantinya di San Marino. Sirkuit Misano, yang menjadi tuan rumah MotoGP San Marino, adalah lintasan yang teknis dan menantang, dengan perpaduan tikungan cepat dan lambat yang memerlukan konsistensi serta kemampuan teknis tinggi. Namun, ini juga merupakan lintasan yang telah dikenal Marquez dengan baik selama bertahun-tahun berkaryar di kelas premier. Tidak bisa dipungkiri, perpindahan Marquez ke Ducati melalui Gresini Racing memberikan angin segar bagi karirnya yang sempat diwarnai cedera dan penurunan performa. Gigi Dalinya, sosok dibalik sukses besar Ducati dalam beberapa tahun terakhir, dikabarkan sangat antusias dengan kehadiran Marquez. Dalinya bahkan secara terbuka menyebut Marquez sebagai salah satu pembalap favoritnya. Kombinasi antara kemampuan teknis Marquez dan inovasi Ducati dianggap akan menjadi ancaman besar bagi rival-rivalnya. Dalinya telah lama dikenal sebagai pengagum gaya balap Marquez yang agresif namun penuh perhitungan. Kemampuannya dalam mengeksplorasi batas motor dan keahliannya dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi lintasan menjadikan Marquez pembalap yang sempurna untuk mesin Desmosedici GP23 yang memiliki potensi besar. Tidak heran jika banyak yang melihat kolaborasi ini sebagai salah satu kunci keberhasilan Ducati di musim 2024. Marquez sendiri menyatakan bahwa dirinya merasa semakin nyaman dengan motor Ducati setelah beberapa sesi uji coba dan balapan di Aragon. Mesin ini benar-benar mengagumkan. Tenaganya luar biasa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana Ducati berhasil menyeimbangkan performa mesin dengan kontrol di tikungan. Saya merasa bisa tampil lebih baik dengan Desmosedici ini, ungkap Marquez dalam wawancara pasca podium di Aragon. Dengan semua persiapan dan pengalaman Marquez, latihan bebas pertama di San Marino menjadi ajang yang dinantikan. Fans MotoGP tentu berharap Marquez bisa memberikan kejutan dengan mendominasi sejak sesi latihan bebas, sekaligus membuktikan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di grid. Tentunya, dukungan penuh dari tim Gresini Racing serta teknologi mutakhir Ducati Desmosedici GP23 menjadi kombinasi yang sangat menjanjikan. Setelah hasil positif di Aragon, Mark Marquez kini mengalihkan fokusnya untuk menjadi yang tercepat di San Marino, dengan keyakinan bahwa ia dan Desmosedici GP23 bisa menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan. Gigi Dalinya dan Ducati tentunya berharap kolaborasi ini akan membawa Marquez ke puncak kejayaannya kembali. Latihan bebas di San Marino akan menjadi langkah awal dari rencana ambisius ini. Semua mata kini tertuju pada Mark Marquez, sang pembalap andalan yang telah bertransformasi menjadi ancaman baru di lintasan dengan kekuatan Ducati di tangannya. Mark Marquez minta maaf kepada Pekco banyaya jelang MotoGP San Marino atas insiden di Aragon. Dalam konferensi pers menjelang MotoGP San Marino, Mark Marquez secara terbuka meminta maaf kepada Francesco, Pekco, banyaya atas insiden yang terjadi di MotoGP Aragon akhir pekan lalu. Insiden itu tak hanya melibatkan banyaya, sang juara bertahan MotoGP, tetapi juga adik Mark, Alex Marquez. Permintaan maaf ini datang meskipun Mark tampil dominan dan berhasil meraih kemenangan di Aragon. Mark Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling berpengalaman dan agresif di lintasan, menunjukkan rasa hormatnya terhadap banyaya, calon rekan setimnya di musim 2025. Dia mengakui bahwa kecelakaan yang menimpa banyaya dan Alex di Aragon adalah momen yang sulit, terutama mengingat dampak besar yang dirasakan oleh banyaya. Meski demikian, Marquez menegaskan bahwa insiden tersebut tidak disengaja. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi di MotoGP Aragon, ujar Mark Marquez. Tidak pernah ada niat untuk merugikan siapapun di lintasan, terutama banyaya, yang sedang berjuang keras untuk mempertahankan posisinya dalam perburuan gelar juara. Saya juga merasa sangat pihatin terhadap Alex, adik saya. Kejadian ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Insiden yang terjadi di MotoGP Aragon tersebut menjadi sorotan besar, terutama karena melibatkan dua pembalap Ducati, Francesco Banyaya dan Alex Marquez. Keduanya terlibat dalam kecelakaan dramatis yang menyebabkan banyaya kehilangan poin berharga di klasemen sementara. Banyaya, yang sudah berjuang keras untuk tetap kompetitif di lintasan, harus mundur setelah mengalami benturan dengan Alex Marquez, sementara Alex juga terpaksa menyudahi balapan lebih awal. Tim Ducati, melalui direktur teknis Gigi Dalinya, menyatakan rasa kecewa mereka atas insiden tersebut. Banyaya sempat menunjukkan performa yang solid sepanjang akhir pekan, bahkan setelah menghadapi tantangan di sesi kualifikasi. Sangat disayangkan kehilangan poin yang sangat berharga, terlebih lagi dengan cara yang terjadi, ujar Dalinya dalam wawancara setelah balapan. Banyaya dan tim telah melakukan banyak perubahan selama akhir pekan, dan dia siap untuk kembali ke podium. Namun, insiden dengan Alex Marquez membuatnya harus mundur dari balapan. Namun, Dalinya juga menegaskan pentingnya melupakan kejadian di MotoGP Aragon dan fokus pada balapan di depan, terutama putaran berikutnya di MotoGP Misano yang akan menjadi balapan kandang bagi Ducati. Ini adalah halaman yang harus segera dibalik dan dilupakan. Kita memasuki tahap penting dalam perebutan gelar dunia, dan kita harus tetap bersikap positif dan fokus, tambah Dalinya. Sementara itu, Banyaya sendiri mengakui bahwa kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih menjelang MotoGP San Marino. Setelah mengalami kecelakaan di Aragon, dia mengungkapkan bahwa meski tidak dalam kondisi 100%, ia tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik di balapan kandang Ducati. Ini adalah balapan penting bagi saya dan bagi tim, jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk meraih hasil maksimal, kata Banyaya. Bentrokan antara Banyaya dan Alex Marquez memang sedikit mengalihkan perhatian dari dominasi Mark Marquez di Motorland Aragon, di mana ia tampil impresif dan kembali naik ke podium tertinggi. Namun, Mark menyadari bahwa persaingan musim ini belum selesai, dan masih banyak yang harus dilakukan sebelum musim berakhir. Dengan permintaan maaf yang tulus dari Mark Marquez, diharapkan ketegangan antara kedua kubu dapat meredah sebelum balapan di San Marino. Namun, pertarungan di lintasan akan tetap sengit, dengan Banyaya dan Ducati berharap bisa bangkit kembali di kandang sendiri, sementara Mark Marquez berambisi untuk mempertahankan dominasinya di musim ini. Bos Ducati kembali berikan uji coba Mark Marquez dengan Desmo Cebici GP23 update, demi podium di MotoGP San Marino 2024, setelah sukses sapu bersih kemenangan di MotoGP Aragon. Bos Ducati, Gigi Dalinya, secara resmi kembali memberikan kesempatan kepada Mark Marquez untuk menguji coba Desmo Cebici GP23 yang telah diupdate, demi mempertahankan dominasinya di ajang MotoGP San Marino 2024 yang akan digelar pada 8 September mendatang. Keputusan ini diambil setelah penampilan gemilang Mark Marquez di MotoGP Aragon 2024, di mana ia menyapu bersih kemenangan tanpa perlawanan dan menunjukkan betapa serasinya ia dengan mesin Ducati yang dikenal memiliki performa luar biasa. MotoGP San Marino di Misano menjadi salah satu balapan yang paling dinanti dalam kalender MotoGP musim ini. Setelah kemenangan Mark West yang impresif di Aragon minggu lalu, perhatian kini tertuju pada apakah sang juara dunia 6 kali ini dapat kembali mendominasi di San Marino. Dengan jarak hanya satu minggu dari kemenangan besar di Aragon, fokus utama Ducati dan Mark West adalah mempertahankan momentum dan meraih hasil maksimal di Misano. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corsair, mengungkapkan bahwa uji coba ini sangat penting sebagai bagian dari strategi mereka untuk memastikan bahwa Mark West dan Desmosedici GP23 siap menghadapi tantangan di San Marino. Setelah performa luar biasa di Aragon, kami ingin memberikan Mark West semua alat yang dia butuhkan untuk mengulang sukses di San Marino. Kami telah melakukan beberapa peningkatan signifikan pada GP23, dan kami percaya bahwa motor ini akan semakin kuat di track Misano yang teknis dan menantang, ujar Dalinya dalam wawancara eksklusif. Mark West, yang tahun ini mengejutkan dunia MotoGP dengan kepindahannya ke Ducati, telah menemukan kembali performa terbaiknya setelah beberapa musim yang penuh cedera dan masalah teknis di tim sebelumnya, Honda. Kolaborasi antara Mark West dan Ducati tampaknya menjadi kombinasi sempurna, mengingat gaya balap agresif Mark West cocok dengan karakteristik Desmosedici yang bertenaga dan stabil di tikungan. Di Aragon, Mark West nyaris tak tersentuh, mendominasi balapan sejak lap pertama hingga menyentuh garis finish. Mark adalah pembalap yang sangat spesial, dan kemampuan adaptasinya dengan motor baru begitu luar biasa. Kami yakin bahwa dengan peningkatan yang telah kami lakukan, dia dapat memberikan hasil terbaik di San Marino, tambah dalinya. Menurutnya, Ducati tidak hanya fokus pada kecepatan, tetapi juga pada daya tahan motor untuk memastikan bahwa Mark West dapat bertarung di barisan depan hingga akhir balapan. San Marino akan menjadi ujian penting bagi Mark West dan Ducati. Meskipun Misano adalah salah satu track yang menantang, dengan tikungan cepat dan zona pengereman keras, Ducati historikali memiliki catatan yang baik di sini. Kombinasi antara kekuatan mesin Ducati dan kemampuan luar biasa Mark West dalam memaksimalkan performa motor menjadi modal besar bagi tim merah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Mark West sendiri menyatakan bahwa dirinya sangat antusias dengan balapan di San Marino. Setelah sukses di Aragon, dia merasa bahwa momentum ini harus dipertahankan, dan segala persiapan akan dimaksimalkan. Kemenangan di Aragon memberi kami kepercayaan diri yang besar, tapi setiap balapan berbeda. Misano adalah track yang menantang, tapi saya yakin dengan Desmosedici GP23, kami memiliki peluang besar. Uji coba yang diberikan oleh tim sangat membantu saya memahami update terbaru dan bagaimana memaksimalkan motor di track ini, ujar Mark West dalam konferensi pers jelang balapan. MotoGP San Marino 2024 juga akan menjadi sorotan karena persaingan di puncak klasemen semakin ketat. Mark West yang kini mulai mendekati puncak klasemen, diharapkan bisa terus meraih poin maksimal untuk menambah peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Selain itu, para penggemar MotoGP di Misano juga akan melihat perkembangan lebih lanjut dari Desmosedici GP23 yang mengalami beberapa pembaruan di sektor aerodinamika dan elektronik. Pembaruan ini dirancang untuk memberikan stabilitas lebih baik di tikungan cepat, yang merupakan salah satu tantangan utama di sirkuit Misano. Kemenangan dominan di Aragon membuktikan bahwa Ducati dan Mark West telah menemukan formula yang tepat. Namun, dalinya mendekankan bahwa tidak ada ruang untuk bersantai. MotoGP adalah ajang yang sangat kompetitif. Kami harus tetap waspada dan terus mengembangkan motor agar tetap berada di depan. Uji coba yang kami lakukan adalah bagian dari upaya kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pembalap kami, pungkasnya. Dengan antusiasme yang semakin tinggi dan ekspektasi besar di pundak Mark Marquez, MotoGP San Marino 2024 diprediksi akan menjadi salah satu balapan paling menarik musim ini. Apakah Mark West mampu melanjutkan dominasinya dan meraih kemenangan lagi di Misano? Semua mata akan tertuju pada lintasan saat balapan dimulai pada 8 September 2024. Bikagumi Luka Marini, dahsyatnya kecepatan Mark Marquez di MotoGP Aragon 2024, sapu bersih kemenangan, sukses raih podium balapan kandang. MotoGP Aragon 2024 menjadi saksi bisu atas dominasi luar biasa Mark Marquez, Pembalap Andalan Gresini Racing Mengendarai Desmosedici GP23 yang telah mendapatkan pembaruan khusus dari Ducati, Mark West tidak hanya berhasil meraih podium dalam balapan utama tetapi juga menunjukkan performa gemilang di sprint race. Prestasi ini menegaskan bahwa Mark West telah kembali ke bentuk terbaiknya setelah serangkaian musim yang penuh tantangan. Setelah meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini Racing untuk musim 2024, banyak pihak yang meragukan kemampuan Mark Marquez untuk kembali bersaing di papan atas. Namun, di Aragon, Marquez membuktikan bahwa dirinya masih merupakan salah satu pembalap terbaik di dunia. Desmosedici GP23, yang dikenal sebagai salah satu motor tercepat di grid, menjadi senjata ampuh Marquez untuk menaklukkan lintasan Aragon. Dalam sprint race, Marquez menunjukkan kecepatan luar biasa sejak awal, memanfaatkan akselerasi dan stabilitas Desmosedici GP23 untuk mendominasi setiap tikungan. Meski menghadapi tekanan dari pembalap lain seperti Francesco Banyaya dan Jorge Martin, Marquez berhasil mempertahankan posisi dan menyelesaikan balapan dengan finish di posisi kedua, memberikan sinyal bahwa dia siap untuk lebih di balapan utama. Pada hari minggu, Marquez sekali lagi menunjukkan performa yang mengesankan. Stark dari baris depan, ia segera melesat ke posisi terdepan dan berduel sengit dengan rival-rivalnya. Kecepatan Marquez di lintasan lurus dan kemampuan menikungnya yang presisi membuatnya nyaris tak tertandingi. Pembalap-pembalap lain berjuang keras untuk mengimbangi lajunya, namun Desmosedici GP23 yang ditungganginya tampak berada di level yang berbeda. Saat balapan memasuki lap-lap akhir, Marquez terus mempertahankan kecepatan tinggi, memastikan dirinya tetap dalam posisi podium. Di sisi lain lintasan, Luca Marini, adik Valentino Rossi yang kini mengendarai Honda RC213V, mengalami balapan yang sangat berbeda. Marini yang selama ini diharapkan dapat meneruskan kejayaan sang kakak, harus menghadapi kenyataan pahit di Aragon. Motor RC213V yang dikendarainya tampak kesulitan bersaing dengan para rival yang mengendarai Ducati dan KTM. Selama balapan, Marini terus tertinggal dari grup terdepan, dan bahkan harus berjuang keras untuk menghindari overlap dari Marquez yang sedang melaju cepat di depan. Momen yang hampir membuat Marini terkena overlap ini menjadi titik frustrasi baginya. Dengan motor yang tampak tidak kompetitif, Marini hanya bisa menyelesaikan balapan di posisi buncit, jauh dari harapannya. Frustrasi Marini tampak jelas saat ia berbicara kepada media setelah balapan. Ia mengakui bahwa Honda RC213V yang dikendarainya masih jauh dari kata sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan. Ini adalah balapan yang sulit. Saya benar-benar frustrasi dengan performa motor. Kami hampir terkena overlap, dan itu sangat memalukan, ujar Marini dengan nada kecewa. Kesuksesan Marquez di Aragon memberikan dampak positif besar bagi Gresini Racing. Tim ini, yang sebelumnya dianggap sebagai underdog, kini menjadi salah satu pesaing serius di kejuaraan. Dengan Desmosedici GP23 yang semakin sempurna dan kehadiran pembalap sekaliber Marquez, Gresini Racing kini dipandang sebagai ancaman nyata bagi tim-tim papan atas seperti Ducati Lenovo dan Red Bull KTM. Marquez, yang pernah mendominasi MotoGP selama bertahun-tahun, kini tampak kembali ke jalur kejayaan. Podium di Aragon tidak hanya mengangkat moralnya, tetapi juga menegaskan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Jika performa ini berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali bersaing untuk gelar juara dunia di musim-musim mendatang. MotoGP Aragon 2024 menjadi bukti betapa dahsyatnya kecepatan dan kemampuan Mark Marquez, terutama ketika didukung oleh motor yang kompetitif seperti Desmosedici GP23. Sementara itu, Luca Marini harus menghadapi realita sulit dengan RC213V yang tertinggal dari para pesaingnya. Dengan musim yang masih panjang, akan menarik untuk melihat bagaimana Marquez dan Gresini Racing melanjutkan momentum positif ini, serta bagaimana Marini dan Honda berusaha bangkit dari keterpurukan.